Sumber permodalan yang relevan untuk masing-masing paham Anda gak bisa hanya mengatakan, enggak ah saya mau concern di teknologinya aja Regardless finansialnya, regardless soal kontraktualnya, kontrak bisnisnya Ini adalah satu kesatuan yang Anda harus pahami sebagai seorang founders dari sebuah startup Yang kelima, Pak Jimmy Icarisma Ramadhan, selaku CEO dari kontrak hukum, CEO dan CEO Tadi saya sudah sampaikan, legal contract itu sangat penting Anda berharap masuknya investor, kalau Anda gak paham bagaimana kontraktualnya, apa yang akan terjadi Nanti Anda akan dimakan sendiri oleh para investor, kurang lebih seperti itu Yang keenam, Mas Lufan Herjato, selaku regional development lead dari Kohaif Dan kemudian Pak Saiful dari sebagai Direktur Aksesan Berlanggan, Pak Bowo, Masuk Pemerintah Saiful Dan kawan-kawan yang lainnya dari KIKU, terima kasih atas fasilitasinya, apa namanya, ruangan ini Kenapa sih, kita perlu mengembangkan dalam hal ini, startup ini Apa sebenarnya yang kita, bukan hanya pemerintah, tapi kita semua sebagai bangsa Perlu melangkah berkait dengan startup ini Tujuannya, kekuarannya Kita teruskan di talk show untuk tanya jawabnya Judul strategi membangun ekonomi kreatif untuk menuju Indonesia Emas 2004 Jadi, teman-teman sekalian, muaranya, visinya adalah Indonesia Emas 2045 Kita bikin kegiatan semacam ini Kita terjun, mengembangkan ekonomi kreatif, lebih khusus lagi digital ekonomi